Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang Bapak banggakan Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Pak Guru selalu berharap dan berdoa Kalian semua selalu dalam keadaan sehat Sehingga tetap bisa belajar di rumah Walaupun masa pandemi COVID-19 ini Ingat, jangan api selalu memakai masker Menjaga jarak, jangan sampai kendor Dan sering-sering cuci tangan menggunakan Sabun antiseptik atau hand sanitizer Baiklah pada kesempatan kali ini Melalui video pembelajaran Kita akan mempelajari Perkawinan silang monohibrid Gen intermediate Kompetensi dasar dalam pembelajaran ini Yaitu Menerapkan konsep pewarisan sifat Dalam pemulihaan dan kelangsungan makhluk hidup Indikator Indikatornya adalah Menentukan hasil persilangan monohibrid Gen intermediate Melalui diagram sesuai hukum pewarisan sifat Selanjutnya Tujuan pembelajaran Melalui video pembelajaran ini Peserta didik diharapkan mampu Yang pertama Membuat bagan persilangan monohibrid Gen intermediate Dengan benar dan teliti Yang kedua Menentukan genotip hasil keturunan pertama Dan kedua dengan benar Yang ketiga Menentukan fenotip hasil keturunan pertama Dan kedua dengan benar Dan yang keempat Menentukan rasio fenotip Hasil persilangan monohibrid Gen intermediate Melalui bagan dengan benar Baiklah Pertemuan sebelumnya Telah kita pelajari Perkawinan silang monohibrid Gen dominant Masih ingatkah kalian apa itu filial? Ya bagus Filial adalah keturunan yang dihasilkan Dari perkawinan silang Ada filial satu Ada filial dua Kalau filial satu Berarti keturunan satu Atau keturunan pertama Selanjutnya Filial dua adalah keturunan keduanya Langsung saja Kita mulai pembelajaran Perhatikan contoh Perkawinan silang monohibrid Gen intermediate Ini Bunga mawar merah Disilangkan dengan Bunga mawar putih Gen bunga mawar merah Dan gen bunga mawar putih Bersifat intermediate Sama-sama kuat Bagaimana rasio Genotip dan fenotip Hasil persilangan monohibrid tersebut Nah Penyelesaiannya Yang pertama kita lakukan adalah Menentukan Parentalnya Parentalnya dari permasalahan di atas Yaitu Mawar merah Indoknya adalah mawar merah Disilangkan dengan Mawar putih Untuk selanjutnya Kita tentukan genotipnya Genotipnya disini Mawar merah Kita lambangkan dengan M besar-M besar Mawar putih Kita lambangkan dengan M kecil-M kecil Selanjutnya Kita tentukan gametnya Gamet dari genotip Genotip M besar-M besar Adalah M besar Gamet dari genotip M kecil-M kecil Yaitu M kecil Terus selanjutnya Kita buat Bagian persilangannya Bagian persilangannya Seperti ini Disini nanti Tempat Indoknya Indok pertama Indok kedua Disini adalah Tempat Gametnya Nah Yang disini adalah Tempat Kepurunannya Saya masukkan Indoknya adalah Bunga mawar merah Dengan genotip M besar-M besar Selanjutnya Indok yang kedua Bunga mawar putih Dengan genotip M kecil-M kecil Gamet dari Bunga mawar merah Adalah M besar Gamet dari Bunga mawar putih Adalah M kecil Sehingga Hasil perkawinan Silangnya Antara Bunga mawar merah Dengan Bunga mawar putih Menghasilkan Genotip M besar-M kecil Karena Sifat Antara mawar merah Dan mawar putih Sama-sama kuat Sehingga Menghasilkan Campuran warna Antara warna merah Dengan warna putih Disini Menjadi Pink Jadi dari hasil Perkawinan silang ini Genotipnya Adalah M besar-M kecil Sedangkan Venotipnya Adalah Pink Maka hasil Perselangannya Turunan pertama Atau Video pertamanya Adalah Genotipnya Adalah M besar-M kecil Kemudian Venotipnya Adalah Merah muda Atau Pink Jadi Hasil Venotipnya 100% Berwarna Pink Nah Sekarang Bagaimana Jika keturunan Pertama Pilihan Pertama Disilangkan Dengan Sesamanya Dengan selamat menikmati 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 selamat menikmati